Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai sob balik lagi dengan Fikri yang pas kamu masuk yang bete enggak sih kalau baru-baru banget buka laptop tiba-tiba dia udah tahu-tahu nyala sendiri aja padahal belum tentu lagi pengen dipakai kadang mungkin pengen bersihin layarnya dan lain-lain Nah kalau kamu masuk yang suka bete gitu kamu bisa pakai tips yang udah saya kasih sebelumnya gimana caranya matiin fitur auto on ini ketika baru dibuka tapi di sini saya bakal kasih cara yang lebih gampang lagi Oke kalau sebelumnya saya pernah kasih tahu gimana caranya untuk matiin fitur auto onnya ketika kita baru buka itu lewat bios sekarang kita saya bakal kasih tahu caranya tanpa lewat bias jadi langsung dari Windows nya syaratnya pertama adalah kalau ini pakai contohnya kan adipin satu nah syaratnya pertama kalau kamu harus punya program yang namanya Lenovo Vantage Nah jadi kalau udah punya Lenovo Vantage Lenovo Vantage itu aja bisa kamu download langsung di Microsoft Store ya cari aja Lenovo Vantage Nah kalau kamu udah punya Lenovo Vantage terinstall caranya kamu masuk Lenovo Vantage lalu kamu klik di sini yang tanda menunya Nah di sini ada Smart setting Smart setting kamu buka yang power nah disini ada apa ya informasi detail tentang baterai kamu kayak kesehatan sekarang udah berapa persen terusnya garansinya juga ada di sini juga ada baterai health nya kita tahu kapasitas berapa dan yang paling penting di sini di sini ada rapid check juga yang paling penting di sini kalau kamu kamu yang tadi pengen mati itu ada di bagian power setting power setting ada flip to start nah ini kamu bisa matiin di sini juga ada always on USB jadi USB nya kan ini di sini mode yang bisa ngecharge kamu bisa matiin juga kalau udah dimatikan dia nggak bakal nyala lagi kalau kita buka filmnya kita buka laptopnya kita coba contoh ya kita bakal matiin dulu sekarang lalu kita buka lagi Oke ini udah dimatikan kita tutup lalu kita buka lagi dan dia nggak nyala so itu tips tips dan trik dari saya selamat mencoba semoga berhasil assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh